Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat petani sukses Ketemu lagi di channel kami Untuk video kali ini teman-teman kita akan melakukan penyelitakan ini ya Pohon kelengkeng Padahal sudah banyak yang kita praktikan sama teman-teman Gimana caranya stack pohon kelengkeng ini ya Agar supaya bisa berhasil penyelitakan Tapi banyak teman-teman juga yang masih lompah hal atau mengalami kegagalan Usahkan batang jangan terlalu besar Ambil aja yang kecil Kalau bisa lebih kecil dari ini juga gak apa-apa ya Lebih kecil dari ini lebih bagus Dia bisa lebih cepat bertumbuhan akarnya Jadi kalau teman-teman ingin berhasil Ambil aja yang batang yang lebih kecil dari ini Oke jangan yang terlalu mudah Dan jangan yang terlalu tua yang sedang aja Oke ini langsung aja kita sayat ya Dan jangan lupa Kita tunggu beberapa menit biar obatnya meresap di poli-poli Baru kita tanamkan Oke teman-teman Kita lanjut Sudah kering ya Seperti ini Dan ini gelas plastiknya bawanya gak berlok kita Lubangin Ya Karena ini media kita buat lembab aja Nanti kalau media terlalu basah Nanti akan Batangnya membusuk ya Surah itu Terima kasih. Terima kasih. Kita ikat dengan menggunakan karet. Nah, teman-teman tinggal suka hati ya. Mau diikat dengan apa juga boleh. Yang penting bawahnya kita ikat. Nah, setelah itu tinggal kita letakkan aja di tempat yang terduh. Ya, nanti setelah itu gak perlu kita siram-siram. Yang penting kita perawakan aja di tempat yang terduh. Nah, dan gak perlu kita buka-buka dan gak perlu kita siram-siram lagi ya. Jadi biasanya dia mengangka waktu satu bulan sampai dua bulan paling lama ya. Dia udah kelihatan tumbuh akarnya seperti ini. Oke, teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat pertanian sukses yang ingin coba silahkan. Yang ingin tahu perangsa akarnya apa nanti teman-teman silahkan tanyakan di kolom komentar. Bagi teman-teman juga yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan apabila teman-teman suka dengan video kami ini teman-teman silahkan like, share, dan komen. Oke, saya ucapkan terima kasih telah menonton videonya dari mulai awal ke akhir. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.